Perang Hamas versus Israel, Anies Mata, pas pilih Prabowo sebagai presiden karena paham geopolitik dunia. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Indonesia Anies Mata meminta pemerintah secara serius memantau perkembangan Perang Hamas melawan Israel yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang di kedua belah pihak dalam konteks geopolitik. Sebab, cepat atau lambat akan berdampak pada Indonesia, sehingga perlu upaya untuk menyiapkan diri. Jadi buat kita di Indonesia sekarang, kita perlu memantau terutama dalam konteks geopolitiknya, bagaimana perang kawasan ini sedang terjadi di mana-mana. Cepat atau lambat akan ke kawasan kita, kata Anies Mata dalam keterangannya, Selasa, 10 Oktober 2023. Anies mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang perlu memiliki kesadaran mengenai geopolitik agar terhindar dari dampak lanjutan perang kawasan yang terjadi di beberapa negara di dunia saat ini. Saya kira, hal ini akan berhubungan dengan pilpres kita. Kita perlu pemimpin, presiden mendatang yang memahami betul situasi geopolitik global. Itu sebabnya kita dukung Pak Prabowo Subianto, katanya. Selain itu, Anies Mata berharap, agar pemerintah tetap konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, karena sudah menjadi amanat konstitusi. Lanjut Anies, Partai Gelora sendiri akan membantu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina, apabila lolos ke Senayan di 2024. Palestina saat ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka, ujarnya. Karena ini amanat konstitusi, sudah tentu kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Walaupun semua negara di Eropa, Amerika dan PBB pasti melakukan pembenaran atas serangan balik Israel ke Palestina atas nama mempertahankan diri. Lanjutnya, Selamat menikmati.